Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kita beralih ke informasi mengenai Kemenkes yang menyatakan Indonesia sudah mendekati puncak gelombang ketiga COVID-19 yang disebabkan virus corona varian Omikron. Hal ini dilihat dari tren kenaikan kasus COVID-19 selama 4 hari terakhir. Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, memperkirakan dalam 4 pekan ke depan lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi di luar Jawa Bali. Mengingat sekitar 70% konfirmasi kasus di ibu kota sudah mengalami penurunan. Nadia meminta masyarakat di luar Jawa dan Bali waspada atas prediksi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron ini. Nadia menyatakan berkaca dari pola gelombang delta sebelumnya, wilayah luar Jawa Bali tampak mengalami lonjakan kasus ketika wilayah Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, mengalami penurunan kasus. Selanjutnya sedikit memberikan gambaran pada slide berikutnya, kasus dan perawatan di beberapa provinsi itu sudah mencapai puncak atau mendekati puncak. Ini kita bisa lihat untuk kasus hampir provinsi DKI, Bali, Jawa Barat, dan Banten ini sudah melebihi kasus pada saat varian delta. Jawa Timur menuju ke arah puncak, kalau kita lihat DKI puncak delta adalah 14.000, kemarin mencapai angka 15.825, tetapi sudah terjadi penurunan dalam dua hari terakhir, tentunya kita terus lakukan monitoring apakah betul ada penurunan ataukah karena testing yang sedikit turun.